Wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat. Sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepasati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 tahun 2024. Jadi mekanismenya yang sudah berjalan, kita akan tidak perlu untuk berjalankan dengan sebaik-baiknya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Teman Masa Tustafa, kembali lagi bersama kami untuk menulis fakta-fakta permoletikan dan juga informasi terkini di tanah akhir. Skenario istana dalam bayang-bayang people power. Luhut bin Sar Panjaitan ngotong. Perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu. Ada kepentingan LPP dibalik tunda pemilu. LPP pun juga mengkling berdasarkan big data tentang big data dari mana. 110 juta warga mendukung pemilu untuk ditunda. Sesuatu yang tidak mungkin. Pasalnya memilih Jokowi saja di Pemilu Pres 2019 tidak lebih dari 85,6 juta. Big data yang merang. Pendukung Jokowi sudah banyak yang ingin kecewa. Jangankan perpanjangan masa jabatan presiden. Murus minyak goreng aja tidak pecus. Begitulah suara rakyat bawah. LPP dan Jokowi merasa terancam bila presiden yang terpilih tahun 2024 bukan presiden yang dikandaki. Nama-nama yang disebut-sebut berpeluang besar menampil pres 2024 bukan orang yang bisa dikendalikan oleh LPP dan juga oligarki politik. LPP dan Jokowi semakin terbojok. Skenario tiga berada gagal. Perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemilu ditunda juga gagal. LPP pun panik. Jokowi ngadem berkemah di IKM. Bangun kota bukan pindah ibu kota. Dikatakan pindah ibu kota kalau kotanya sudah ada. Misalnya pindah ibu kota ke Bogor. Atau seperti Putrajaya, Malaysia. Ini kota hutan belantara jadi IKM. Yang waras pun mikir. Isu retaknya hubungan Jokowi dan panglima TNI Andika Perkasa dinilai sebagai settingan. Pemicunya ketidakhadiran Andika Perkasa di Rampim TNI beberapa hari lalu. Sementara Jokowi hadir, ada kesan yang sedang dibangun. Menarik simpati rakyat terhadap Andika Perkasa. Presiden tidak sejalan lagi dengan panglima TNI. Harapannya elektabilitas Andika Perkasa pun naik. Survei, lead bank, kompas terbaru. Elektabilitas Andika Perkasa 2%. Langsung menggoli Erick Thohir 1,1%. Dan juga Puan Maharani 0,6%. Padahal, Baliho Puan Maharani tersebar di mana-mana. Erick Thohir ada di ATM Bank Platmerah. Kabarnya ada kompromi politik. Andika Perkasa disiapkan menjadi calon RI 1. Puan Maharani calon RI 2 mendampingi Andika Perkasa. Prediksi ini benar bila batas usia pensiun TNI diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Aturan ini pun sedang dibahas DPR. Bila benar, Andika Perkasa bakal pensiun tahun 2024. Rumor Andika Perkasa calon RI 1 bakal redup bila ternyata Andika Perkasa pensiun tahun 2022 ini. Skenario selanjutnya harus dibawah sepadai. Bisa berdarah-darah. Menelan korban, nyawa rakyat. Skenario menunggangi isu Bible Power. Cipta kondisi menuju darurat sipil ataupun militer. Alasan perpanjangan masyabatan presiden 3 tahun. Kovat COVID pun sudah tidak laku untuk dijual. Pemantik Bible Power yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 tentang Masa Jabatan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dimiliki kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pintu masuknya melalui Amandemen Ude. Pintu masuknya melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tentang pokok-pokok haluan negara. BDIP setuju dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN. Khawatir ditunggangi LPP dan oligarki politik ada kemungkinan. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN ditunda. Pasca Pilpres 2024. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden melalui ketetapan MPR, tetap MPR. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak mungkin. Sebab MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Melalui peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Alias Perbu lebih tidak mungkin lagi. Masa pun bergejolak. Perkuliahan mahasiswa dibuka. Offline. Mahasiswa bersama dengan rakyat bersama-sama turun ke jalan. Jokowi mundur dan tolak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Gedung MPR, DPR dan Istana Presiden pun dikepung masa. Suasana bakalan mirip tahun 1998. Chaos dan bakar-bakar properti percina. Dibumbui kasus perkosaan dan juga sara. Dali darurat militer, perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Presiden melenggang hingga tahun 2027. Skenario lain, Panglima TNI mengambil alih kekuasaan. Peralihan kuasa mirip tahun 1965. Waspada, gerakan murni rakyat ditunggangi elit politik untuk perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan peralihan kekuasaan tanpa melalui pemiru. Harus bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan. Tahun 2024, pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Tengah Rai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, dan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Tujuh petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita sebelum wacana itu bergulir. Mohaimin Iskandar, Air Langga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta Ketua Partai menyuarakan perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Air Langga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Air Langga bakal dicopot sebagai menko perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Air Langga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selam layarnya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB, Jasyidul Fawahid, membantah jika Mohaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu jernak. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Jurubicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kegaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody, Sabtu 5 Maret. Nama Minko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wajar perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Dodok. Menurut laporan dari Majalah Tempo, tujuh petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda. Dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Pan Zulkifri Hasan. Dalam pertemuan tersebut Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun wakil Ketua Umum PKB Jazirul Fawait membantah jika Jai Min disebut mendapat perintah dari Luhut. Terima kasih telah menonton!